Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita akan melakukan gaming test dari HP ini, yaitu Google Pixel 3a. Karena sebelumnya kita sempat melakukan video unboxing mengenai HP ini. Dan saya penasaran soal performa dari HP ini. Apakah HP 2019 masih oke untuk dipakai nge-game di tahun 2021? Apalagi SOC-nya sendiri yang HP ini pakai 10nm, pastinya akan nge-boot kayaknya ya guys. So, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya kita jelasin dulu spesifikasi sedikit dari HP ini. HP ini memiliki ukuran layar yang sangat compact, yaitu 5,6 inch. Memang ya, di tahun ini agak sedikit kurang nyaman, karena memiliki ukuran layar yang sangat pas-pasan. Tapi menurut saya pribadi, ini udah compact banget. Bahkan lebih compact ketimbang iPhone XR. Layar sendiri menggunakan panel OLED dengan resolusi Full HD+. Untuk refresh rate-nya masih sama, yaitu 60Hz. SOC-nya sendiri, HP ini pakai Snapdragon 670 dengan 10nm. Yang dimana SOC ini sangatlah powerful banget di jaman itu. Karena ini adalah SOC entry-level terbaik dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 670. Nah, di sini ada beberapa pengujian benchmark. Dari mulai add-to-to benchmark, kita mendapatkan skor di kisaran 150 ribuan. Di sini untuk skor GPU-nya, nggak tahu kenapa nggak kedeteksi ya guys. Mungkin aplikasinya udah nggak support dengan HP si Google Pixel 3a ini. Lalu di aplikasi Geekbench 5, untuk single-core-nya kita mendapatkan di 280 dan multi-core-nya di angka 1177. Lalu di aplikasi 3D Mart Bench Mart, untuk overall score-nya kita mendapatkan di 669 dan average APS-nya di 4 APS ya guys. Jadi memang untuk pengujian benchmark, HP ini udah cukup standar ya guys buat masalah skornya. Untuk SOC di kelas entry-level. Oh iya, by the way, ini adalah varian yang 4 per 6,4 ya guys. Terus kapasitas baterai sendiri, HP ini memiliki kapasitas sebesar 3000 mAh dengan dukungan fair charging hingga 18W. Iya, 3000 mAh aja guys. Pastinya kalian sangat tidak nyaman ya. Tapi nantinya kita akan lihat nih, berapa persen HP ini berkurang pas kita main sekali game. Lanjut ke gaming test-nya. Nah, disini ada 5 game yang akan kita mainin. Dari mulai game App Max, alias game paling 8K di Play Store. Lalu juga ada game Mobile Legends, alias game Mati Suri. Game yang ketiga adalah game PUBG Mobile. Game yang keempat adalah Aspart 9. Dan game yang kelima adalah game Benchint Impact, alias game Weeboo. Jadi langsung aja kita mulai gaming test-nya. Langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game App Max, alias game paling 8K di Play Store. Oh iya, by the way, App Max ini udah upgrade ya guys ya. Dari sebelumnya grafiknya cuma 1440p, sekarang menjadi 8K. Jadi kalian nggak usah pake Insto buat main game App Max ya guys. Karena gamenya udah nggak burik lagi. Jadi kita nggak perlu yang namanya Insto. Nah, untuk setan grafiknya, disini kita bakal coba di settingan rata kanan dengan filternya yaitu terang. Hal hasil di mode CS, kita mendapatkan IPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 42an IPS. Kalau misalkan frame drop bisa sampai 15an IPS, pas itu suhu-nya udah mulai agak sedikit panas. Tapi ini menurut saya masih oke banget sih dengan IPS di kisaran 42an. Buat main game 8K ini, alias game App Max. Terus di mode Battle Royale sekalipun, HP ini mendapatkan di kisaran 35an sampai 42an IPS. Kalau misalkan frame drop bisa sampai 5an IPS. Yang menurut saya memang agak sedikit parah sih kalau misalkan kita pindah ke mode Battle Royale. IPS-nya ini bisa drop sampai 5an IPS. Jadi menurut saya, ya cukup berat lah buat main game App Max di Google Pixel 3a ini. Tapi overall buat main di mode CS, HP ini cukup bisa ngelibas dengan baik. Nah, disini untuk suhunya sendiri agak sedikit panas memang. Buat main game App Max selama 20 menitan, disini untuk suhunya di kisaran 48 derajat Celcius. Ya, hal ini bisa terjadi mungkin karena usia HP-nya udah mulai lawas ya, guys. Ya, HP 2019an jadi kita bisa maklumin lah. Terus juga untuk masalah baterainya disini berkurang sekitaran 19% pas main game App Max selama 20 menitan. Jadi memang sangatlah boros ya, guys. Untuk kapasitas baterainya sekitaran 3000 mAh. Ya, mungkin kalian bisa kalkulasikan sendiri aja. Kalau buat main game App Max selama 1 jam bisa berkurang berapa persen. Mungkin langsung drop kali ya, guys ya. Karena ini adalah game 8K. Bukan game 144p lagi. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mati Suri alias game Mobile Legends. Nah, untuk setting grafiknya, HP ini cuma mendapatkan di settingan High aja. Alhasilnya untuk fps sendiri ya, HP ini mendapatkan di kisaran 45-50an fps. Kadang-kadang ada frame drop juga hingga 20-an fps. Tapi disini kondisinya pas lagi nge-war aja. Dan pas suhunya udah mulai panas. Ya, menurut saya dengan fps segini masih cukup oke lah buat kalian di settingan normal ataupun low aja buat main game Mobile Legends. Lalu untuk suhunya sendiri ya, HP ini lagi-lagi cukup panas buat main game sekelas Mobile Legends. Yaitu di kisaran 46 derajat Celcius. Jadi kalian harus siap tangan ya buat main game Mobile Legends di HP ini. Lalu untuk baterai sendiri ya, HP ini berkurang sekitaran 15%. Pas main game Mobile Legends selama 1 match. Perkiraan 15 menitan. Berarti 1 menit itu berkurang 1% ya, guys. Jadi sangatlah boros banget buat main game Mobile Legends. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Nah, untuk setting grafiknya, disini kita bakal coba di settingan Smooth Ultra. Kebetulan HP ini cuma support di settingan Smooth Ultra aja. Hal asing untuk fpsnya kita mendapatkan di kisaran 36 sampai 40-an fps. Tapi disini kadang-kadang ada frame drop hingga 20-an fps. Yang menurut saya ini masih standar banget ya buat main game PUBG Mobile di HP ini. Terus juga untuk masalah suhunya disini pas main game PUBG Mobile selama 20 menitan. Untuk suhunya sendiri, untuk temperatur HP-nya ini di kisaran 49 derajat Celcius. Jadi sangatlah panas ya. Sama seperti game FFMAX tadi. Cuman bedanya disini agak lebih panas sedikit. Lalu untuk baterainya sendiri disini berkurang sekitaran 19 persenan. Pas main game PUBG Mobile selama 20 menitan. Jadi baterainya ini lagi-lagi boros banget ya guys. Dan untuk gyroscope-nya disini gak usah diragukan lagi. HP ini memiliki gyro hardware jadi lancar banget untuk masalah gyroscope-nya guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Asphalt 9. Nah, untuk setting grafiknya disini kita bakal coba di settingan default aja ya guys. Karena saya gak berani untuk settingan rata kanan dari si Google Pixel 3a ini. Karena pastinya bakalan berat banget ya guys. Halusnya untuk fps-nya sendiri kita mendapatkan di kisaran 25-30an fps. Kalau misalkan frame drop bisa sampai 20-an fps. Yang menurut saya bener-bener sangat berat banget ya. Game Asphalt 9 ini buat dijalanin di Google Pixel 3a ini. Lalu untuk temperaturnya sendiri ya HP ini di kisaran 47 derajat Celcius. Jadi sangat lumayan panas. Terus juga untuk baterainya sendiri disini berkurang sekitaran 17%-an. Pas main game Asphalt 9 selama 20 menitan. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Benshin Impact. Alias game Paralympus. Yang mendapatkan rating paling jelek di Playstore. Nah, untuk settingan grafiknya disini kita bakal coba di settingan low-res 60 fps aja. Karena saya gak berani untuk coba di settingan rata kanan alias highest 60 fps. Hal hasil untuk fpsnya sendiri disini mendapatkan di kisaran 21-31an fps. Tapi kadang-kadang ada frame drop hingga 15-an fps. Yang menurut saya memang bener-bener sangat berat banget ya buat main game para wibu ini. Jadi menurut saya HP ini kayaknya kurang recommended deh buat main game para wibu. Karena bener-bener mendapatkan fps yang cukup drop. Lalu untuk sunya sendiri disini sangatlah panas. Yaitu di kisaran 53 derajat Celcius guys buat main game Benshin Impact. Jadi menurut saya ya siap-siap meledak aja kali ya Google Pixel 3a ini. Terus juga untuk baterainya sendiri disini berkurang sekitaran 25% pas main game Benshin Impact selama 20 menitan. Ya mungkin kalian bisa kalkulasikan sendiri aja. Apakah game Benshin Impact ini recommended buat main di HP ini? Kalau menurut saya sih kayaknya kurang guys. Kesimpulannya walaupun memang SoC ini sangatlah powerful ya untuk SoC sekelas entry level. Tapi suhu dan baterai menjadi faktor utama dari HP ini. Karena suhu dan baterai sangatlah penting kalau menurut saya. Dan HP ini tidak bisa bertahan lebih lama pas waktu buat bermain game. Terus juga untuk temperaturnya pun juga tidak terkontrol oleh HP ini. Jadi menurut saya kayaknya HP ini buat main game kurang recommended ya guys ya. Karena ini HPnya sangatlah panas dan sangatlah boros kalau menurut saya. So menurut saya kalau misalnya kalian buat main game ataupun pencipta game mobile dengan budget sekitaran 2 jutaan. Kalian bisa pilih HP lain aja. Seperti Redmi 10, Redmi 9, Redmi Note 9, Infinix Note 10 dan lain-lain. Ya pokoknya HP yang keluaran tahun 2021 aja. Atau nggak HP keluaran 2020. Yang penting nggak sampai 2019. Karena ini performanya walaupun gahar. Ya cuma balik lagi. Suhu dan baterai bakalan jadi taruhannya. Oke guys mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa jalan langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Slepitekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Google Pixel 3. Spek gahar. Baterai boros. Suhu panas. Aduh.